Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah Ya Ruh Kudus. Amin. Saya membaca dalam 1 Raja-Raja 8 pada ayatnya yang ke-62. Lalu Raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelikan di hadapan Tuhan. Sudara-sudara, persembahan korban salah satu ciri khas ibadah kita. Kita bisa lihat itu dalam kitab kejadian. Ketika Tuhan mengganti pakaian dari Adam dan Hawa dengan kulit, ada korban di sana. Demikian juga dengan anak-anak Adam, Kain dan Habel mempersembahkan korban. Karena itu, sudara-sudara, kita saat ini juga ada persembahan-persembahan yang kita lakukan. Tentu saja tidak dalam bentuk persembahan korban hewan-hewan, tapi dalam bentuk berupa uang dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana ada persembahan-persembahan, ada pemberian-pemberian kita kepada Tuhan. Dan pemberian-pemberian itu, mari kita berikan yang berarti, yang bernilai sebagai rasa syukur kita, karena kehidupan kita sudah diberartikan juga oleh Tuhan. Kita berdoa. Biarlah kami juga memberikan persembahan-persembahan sebagai tanda syukur atas kehidupan yang melimpah. Dalam nama Kristus, amin. Tuhan memberkati.